Kelas tujuh kurung murdeka kita masuk pada halaman 44 yaitu bagian B lengkapi yang masih kosong dengan kata-kata yang cocok Yang ada dalam cloud atau dalam awan ini awannya Ada kata-kata tall tinggi, wafi itu ikal, cabi gemuk, karli itu keriting, hijab, jelbab ya, short pendek, long panjang, skinny kurus, strike lurus Nah ini dia galang dan teman-temannya Nah disini sudah saya buatkan jawabannya nomor 1 Kita terjemahkan dulu sebelum kita masukkan seluruhnya Galang menunjukkan sebuah gambar teman-temannya di rumah kepada Monita dan si Andre Pada gambar tersebut galang menggunakan jaket hitam Nah ini dia jaket hitam, ini si galang dia ya Nah kemudian Leni berdiri di yang paling kiri Nah ini si Leni Kita lihat yang baju kuning Nah ini Leni ya Kemudian dia tinggi, ya tall tinggi Dan nomor 2 itu skinny, kurus Dia suka menjahit Di sebelah Leni adalah tono Nah ini kita lihat si tono Nah ini dia tono Tono ya Dia populer karena dia nomor 3 pendek Dia pendek Dan hairnya itu nomor 4, curly Keriting Jadi dia populer karena Rambutnya pendek dan keriting Ini nomor 3 short Nomor 4, curly Anak lelaki yang duduk di depan Di baris depan adalah Ahmad Nah ini si Ahmad Ini dia si Ahmad ya Baga baju merah Kemudian Ahmad Dia titik-titik nomor 5 pendek Dan cabi Ya Cabi Gemuk Dia suka bermain Sepak bola Anak lelaki lainnya yang duduk di sebelah Ahmad Adalah si Dhani Nah ini si Dhani Kita lihat Nah ini Dhani ya Ini Dhani Seperti si Ahmad Tono juga memiliki Nomor 7 Nah Rambut yang Keriting Ya Dia suka bermain Sepak bola Ada 2 Anak perempuan yang lainnya Pada gambar Mereka Berdiri di sebelah si tono Nah ada 2 yang perempuan Ini dia Ini dia 2 perempuan ya Nah kemudian Dia berdiri sebera tomo Mereka adalah Nina dan Salma Nina nomor 8 Nah long Dan strike Rambut Nina itu panjang dan lurus Ya Nah ini dia Panjang dan long and strike Nah ini dia si Siapa si Nina ya Nah ini panjang Rambutnya panjang dan lurus Kemudian Salma menggunakan sebuah hijab Nah Salma yang 10 Hijab ya Salma ini dia si Salma Nah ini dia Dan kacamata ya Dia menggunakan Salma menggunakan hijab dan glasses Glasses ini kacamata Mereka suka bermain badminton Terakhir Anak laki-laki yang berdiri di sebelah kanan adalah si Made Dia menggunakan sebuah kaki palsu Nah ini kaki palsunya ya Nah ini dia Nah ini dia Nah itu dia ya Dia suka bermain Made suka bermain bola basket Nah itulah untuk worksheet 1-2-2 Kita lanjut ke bagian C Yang sudah kita laksanakan Apa kita petunjuk di bagian C ini Perintahnya adalah Bacalah teks sekali lagi Tunjuk dan sebutkan nama-nama yang ada Nama-nama karakter yang ada pada gambar 1-3 Tadi sudah kita tunjuk ya Sudah kita tunjuk dan sebutkan nama-nama Siapa-siapa saja yang berdiri Dan mana saja orangnya Pada gambar 1-3 ini Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya